Berarti nih lu mulai berkenalan dengan ini Organisasi disini nih? Ya, disini Gue bertahu tuh Bobrok-bobroknya pengurus Indonesia gitu kan Katanya lu sampai Akomodasi penginapan itu gak dikasih Lu tinggal tidurnya di bedeng Yes Sampai makanan pun katanya Ini dari pengakuan lu ya Lu dikasih sop Tapi sopnya pun gak ada isinya Tapi cuman tulang ayam Benar Itu lagi training abis kejuaraan dunia Jadi abis itu kita langsung latihan Si gamenya masih beberapa bulan lagi Kita lagi nyari camp yang bagus gitu kan Campnya bilang Ini kita gak ada kirimin duit sama sekali dari Indonesia Kita mau ngasih makan apa Selamat datang di Mess Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Hari ini episode kali ini Guestnya spesial Ini suka gebuk-gebukan Suka berantem Temen gue Rudy the golden boy Agustian Atlet MMA Apa kabar bro? Baik bro Akhirnya dateng juga kesini Itu buat sulap bro Gak bisa diminum masalahnya Gokil Eh lu masih ini gak sih? Masih suka tanding gak sih sebenernya? Sebenernya udah pengen pensiun sih gue Udah pengen pensiun? Tapi gue pengen satu lagi lah terakhir lah Satu lagi terakhir Masih penasaran seru gitu Masih penasaran? Seru Gue sih sebenernya pengen denger cerita lu nih bro Atlet MMA itu kan Budi bilang sebuah profesi di Indonesia yang Ya itu kan masih baru lah ya Masih baru Dan orang juga mulai notice Karena ada di TV tuh Ada One Pride Dan lu juga waktu itu ikutan kan Tapi kan sebelum sampai ke situ tuh kan Of course ada journey-nya tuh Yes Iya kan ada journey-nya Journey-nya lu awal-awal Lu itu memang suka berantem dari dulu Atau gimana? Karena kalau dulunya gak suka berantem Kayaknya susah nih jadi atlet Bener Gue ngadiri kan? Bener Bener Jadi gue emang suka berantem dari sekolah Dari sekolah suka berantem? Dari sekolah suka berantem Ya awalnya pasti kan dibully lah ya kan Urusan kelas lah senioritas Dikroyok Nah waktu itu gue sering tuh Awalnya gue dikroyok dulu tuh dikroyok Dua kali Akhirnya gue putusin Kok kayaknya gue gak bisa nih Kalau gue gak ngelawan Gue harus ngelawan Gue harus belajar Gue belajar juga tuh Misalkan gue nonton UFC nih Gue belajar Cara mukul gimana Cara megang orang Banting orang gimana Kayak gitu Terus nonton film action Wah ini kayaknya bisa gue pake nih Otodidak aja Otodidak Nonton muay teh ongbak Ya kan Gue praktekin langsung Gue praktekin Misalkan gue ketemu orang nih berantem Langsung gue double leg takedown Gue banting Gue ground and pound Itu di sekolah? Itu ya di sekolah Di jalan Atau gara-gara Ada orang ngedeketin cewek kita Berantem Udah berantem Oh anjir Berarti lu dulu Ini ya Penuh dengan darah ya Penuh dengan kekerasan Sampai gue itu Main bola tuh ya buat berantem Oh lu main bola Buat berantem Nyari berantem ya Nyari berantem ya Bisa kan ada Wah ini ada nyolot nih Si Rudy Panggil Rudy Masukin Gue yang body Gue yang tackle Berantem disitu gue Jadi Konekpatan yang lu cari tuh Bukan karena lu bisa nyatat gol Tapi karena lu bisa gebuk orang disitu Ya bisa mematikan permainan dia Dan kalau dia gak senang Kita berantem Terus belah diri lu Awal-awal Yang lu belajarin apa bro? Awal itu Sebenernya gue pengen karate ya Cuman nyokap gue gak ngasih Ya mungkin karena dia juga Gak belajar dengan baik ya Jadi dia pikir Orang latihan bela diri tuh bakal Cedera Bakal bisa gila Karena pukul otaknya Apabila kan gak seperti itu sebenernya Oh gak seperti itu? Gak seperti itu Oke Terusnya Ya mungkin juga kendala biaya ya Jadi ya gue Otodidak Dan umur 26 baru latihan Oh umur 26 baru latihan? Itu hitungannya telat gak? Telat Banget Telat dan banyak sekali yang remehin Dan gak percaya gitu Lu gak bakal bisa lah Berarti dari lu sekolah Terus lu kuliah Lu kuliah kan ya? Kuliah Terus lulus kuliah Berarti sempet kerja? Sempet kerja Kantoran? Iya akhirnya gue ninggalin semuanya Demi ya bela diri ini Umur di umur 26? 26 Gue buka camp tuh Lu buka camp Tapi lu udah ada basic bela diri belum waktu itu? Baru belajar-belajar dikit lah Abis itu gue langsung ke Thailand Gak lama Buka camp Gue berangkat ke Thailand Pertama kali Gue bener-bener belum pernah ke luar negeri tuh Gue berangkat aja Gue nyasar di Thailand Akhirnya gue ketemu camp Disitu gue latihan Per bulan-bulan Anjir lu nekat banget Kan lu Lu batin milinya apa? Muay Thai? Muay Thai Oke Sebelum masuk Lebih lanjut nih ya Pertanyaan yang sering ditanyakan ke orang-orang Bedanya Muay Thai Kickboxing Sama Thai boxing tuh bedanya apa? Thai boxing Muay Thai sama Oh sama? Nama aja Oh beda nama doang Yang bedain sama kickboxing ya jelas Kalau kita yang praktisi pasti tau Paham Orang liatnya mungkin sama Tendang pukul Iya kan? Sama aja Iya Itu beda Bedanya apa? Bedanya cara mainnya Kalau Muay Thai tuh lebih powerful Muay Thai lebih powerful Kombinasi speed-speed Seperti kickboxing Dan kickboxing tuh lebih banyak orang yang ahlinya di tangan Pukulan keras, cepat Rules-nya pun beda Kickboxing gak boleh elbow Gak boleh clinch Gak boleh sapuan Muay Thai boleh Muay Thai boleh Muay Thai boleh Muay Thai boleh Elbow, knee Atau di clinch di knee terus boleh Kalau kickboxing Biasanya Knee tuh gak boleh clinch Gak boleh narik Oh gitu ya Itu ngaruh banget Masalah kebiasaan seperti itu ngaruh banget Karena tiap kita lupa nih Pemotongan nilai Kalau udah kayak gitu kan kita bingung juga Aduh kadang lupa nih Gaya main kita elbow, knee Iya Itu dia bedanya Dan lebih speed kayak kalau kickboxing Oh gitu Berarti kalau Muay Thai itu boleh dibilang jauh lebih bebas ya Jual beli sih Jual beli Jual beli Kalau kickboxing kita lari-lari, ngehindar Mesti oke Tapi kalau kita kayak gitu di Muay Thai Wasit akan negur Fight Gak boleh lari-lari Harus jual beli terus Kalaupun dia ngehindar tuh harus tetap nyerang Gak bisa yang kabur-kaburan doang Gak boleh Oke 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 Berarti kickboxing sama boxing Itu lebih mirip ya Boxing biasa Biasanya ya boxing plus tendangan Iya plus tendangan Awamnya lah kita ngeliatnya Iya 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 Oh gitu Kenapa lu pilih Muay Thai? Ini iya nyesel juga Sampai sekarang aja Gue pengen-pengen bahas juga sama lu tuh Nah itu sekalian Kan lu sempet ini kan Berapa kali Sering malah Sering ngeributin suaranya Sering bersuara Karena emang Sampai sekarang gak beres Sampai sekarang gak beres Jadi kenapa lu pilih Muay Thai? Kan ada karate Iya kan? Ada kung fu Ada apa lagi tuh? Ada taekwondo Atau gara-gara film Yip Man Ada wing tune Iya ada lagi kan Banyak macem-macem Kenapa lu pilihnya Muay Thai? Satu gue pernah nyoba ya Sebelum gue latihan Muay Thai Gue udah cobain tekniknya Ngedengkul gitu kan Gue cleanse Gue tarik palorong Gue dengkul mukanya Digi rontok gitu kan Lalu dengkul mantep nih gitu gue Combat spot yang fokus Didengkul sama elbow Sama cleanse tuh cuma Muay Thai Oh gitu Dan banyak dipakai juga di UFC kan Jadi gue nget Ini efektif banget Ada elbow Ada knee Clinch Tendangan Pukulan Semua ada Benar-benar striking Yang lengkap lah Gitu Oke Sadis loh gue gak sadis Apalagi bisa nonton Ong Bak Tonija ya Meskipun gak seperti itu kenyataannya Oh karena itu ya Jadinya Lu pilih Muay Thai Terus akhirnya lu ke Thailand Lu sempet nyasar Gak bisa bahasa Thailand Modal sawadikap doang Iya sawadikap Kan canaburi Yang lang-lang-lang-lang-lang Oke 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 Jadi gak tau gue dimana Sampai malam gue waktu itu Oh lu sampai malam Lu akhirnya ketemu itu Camnya Dari mana akhirnya bisa ketemu Akhirnya Waktu itu gue telepon Gua telepon Gua telepon Itu tahun berapa sih Tung berapa ya 2011 2011 2011 ya Oh itu smartphone belum Kayak sekarang tuh Belum WA sama belum lah ya Belum ya Iya Lu telpon Iya untungnya gue kasih aja Udah ke supirnya Daripada gue yang ngomong Salah lagi-salah lagi Gue kasih supirnya Oh taksi ini Superbis gue Oh superbis Iya Gak punya duit lah Pas-pasah Kok lu sampai senekat itu sih Di umur 26 tahun pula gitu Iya Emang apa yang Mau lu cari sebenarnya Dari Muay Thai itu Ya gimana ya Gue ngeliat Muay Thai ini Dulu tuh gak ada yang Buka Muay Thai Jarang banget Di Indonesia aja Paling cuma ada 3 cam lah 4 cam gitu kan Seluruh Indonesia loh Iya Ya gue pikir ini bakal jadi peluang Bagus Dan ya bener Sekarang Muay Thai tuh Jadi lifestyle kan Iya sih Di gym-gym juga banyak Muay Thai Semua Muay Thai ada Ya gue tuh buka Golden Cam itu Pas lagi Orang gak tau Apa itu Muay Thai Ya gue mungkin salah satu Pioner juga bisa dibuat gitu Iya Mengusarkan Muay Thai Khususnya di Tangerang ya Iya Gitu Jadi gue pikir ini ada peluang Bisnis yang cukup bagus Tapi bapak ema lu gimana Terus lu kabur dong itu kan Lu belum married kan Belum Belum Masih Masih pacar yang sama kok Oh masih Masih Tapi dikasih Ya dengan tidak rela Dengan tidak rela Gue nekat Dia juga worried lah Lu gak pernah keluar negeri Sama sekali Tapi lu ninggalin semuanya Demi Muay Thai Gue bela diri Iya Gue kalau orang gitu Totalitas Totalitas Terus lu berapa lama Disitu Latihan Awalnya tuh dua bulan Dua bulan Pulang Terus balik lagi Dan begitu terus Kurang lebih ada lima kali balik lah Di camp yang sama ya Cuman gue balik lagi ke Thailand Ada lagi abis itu Ya untuk platnas Ya dari dikirim oleh negara Di camp yang berbeda Nanti gini Lu pulang Pulang balik Berarti lu Belajar Lu menguasai Itu ada kayak Kalau karate kan ada Ban-bannya Nampir ban hitam Dan berapa Itu ada Kalau dimuatai Gak ada Gak ada Biasanya yang udah pake Kayak gitu-gituan Itu yang lebih ke McDojo lah Yang udah Fokusnya kayak Nyari duit Tapi orang emang butuh juga sih Ya kan Prajatnya hitam Prajatnya putih Gitu kan Tapi aslinya gak ada Aslinya gak ada Aslinya kayak tinju Berdasarkan prestasi lu aja Oke Sama kayak tinju aja Sama kayak tinju ya Terus lu pulang ke Indonesia Lu fokus ngajar di Golden Camp Atau ada mulai ikut-ikut kejuaraan Mulai ikut sih gue mulai ikut Di Indonesia ada waktu itu Udah mulai ada Bukan Muay Thai Bukan Muay Thai Apa ya Di Indonesia begitu Atitnya ya Serabutan Ada kickboxing Ikut kickboxing Ada sanso ikut sanso Ya udah ikutin aja Oh yang tadi lu cerita Lu kadang-kadang kebablasan Itu tuh Lu ikut kickboxing Tapi lu kebiasaan Muay Thai Lu pake Iya Jadi kagok Jadi kagok Gue ikut sanso Sanso juga kan Beda lagi rulesnya Lebih parah lagi Tapi kita ngikutin aja Karena Kurangnya pertandingan di Indonesia Dan gue ketemunya Atit-atit pro Kalau sekarang Memang banyak nih acara member Dulu mana ada Langsung pro Gue pertama tuh kalah Kalah gue Mau mati Waktu itu salah treatment Jadi gue dikasih Dikasih tau untuk gak makan Takut enak Seharian gak makan Tantunya gue tanding Dari itu gue dikasih suplemen Yang ke lambung tuh Parah banget Jadi bikin ini Asam naik Asam lambung kok naik Dari itu gue gak makan Lu bayangin gue tanding Jem 12 malam Gue gak makan seharian Lemes dong Dikasih lagi tuh nitrik Terus Habis lah baru sebentar Udah habis Salah treatment Jadi yang bener harusnya makan dulu dong Makan Makan Kacau gue Gue sempet Anjing Nyata Bener juga orang-orang bilang Gue kayaknya gak bakal bisa bertahan ini Kayaknya gini Biasanya kalau orang nyoba-nyoba sesuatu Kalau misalnya Pertama kali nyoba Berhasil Atau menang Itu kan Wow Bisa nih Tapi kalau pertama kali nyobain langsung Gagal total Itu kan bisa bikin mental down tuh Ya pasti Itu down juga gue Down juga Down Gue mental down Wah kayaknya beneran kata orang-orang nih Kayaknya gue gak bisa nih gitu kan Tapi akhirnya gue selalu mikirin Kenapa gue kalah Kenapa ya Wah kayaknya Oh treatment salah Gue nanya-nanya ke orang-orang Oh treatment salah Lu gak boleh begitu Akhirnya gue coba lagi Penasaran Baru udah tuh menang Oh iya juga ya Nyata gak separah itu Gak segoblok itu gue ya Jadi gue waktu pertama tuh Bener-bener gagal kecapean sendiri Yaelah gak makan Gak ada nutrisi Gak ada tenaga lah Mau mati gue udahannya tuh Waduh Kacau bro Berapa lama lu model kayak begitu Ikut semua kejuaraan Apapun yang lu ikutin Dua tahun ya Dua tahun Abis itu ada seleksi buat si Games Oh si Games Iya Gue ikut Dan diterima Berhasil Seleksi dah tuh Seleksi Gue tanding lagi Gue menang Ya masuk lah gue pelatas 2013 2013 Ini si Gamesnya dimana Di Thailand Dulu dimana ya harusnya Myanmar kalau gak salah Oh Myanmar Oke Sudah lama Oke Berarti ini Lu mulai berkenalan dengan Organisasi disini Iya Disini Gue bertau tuh Bobrok-bobrok Pengurus Indonesia Tapi ada yang bener Ada yang bener Ada yang bener Oke lu ikut seleksi Seleksinya berarti lu Mulus Seleksi mulus Menang terus gue Menang terus Oke Terus akhirnya lu kepilih buat Masuk pelatnas Dikirim ke si Games Terus ikut juga tuh Ke Jurnas Di Bali pertama kali kan Menang juga Empat kali tanding gue sendirian Emang gak ada yang lain Nah itulah Bodohnya pengurusnya Kok yang lain ini bisa Pada belum tanding Ada yang buy Terusnya ada yang Belum tanding sama sekali Eh langsung ketemu gue Mereka belum pada tanding semua Sedangkan gue Terus-terusan tanding Dan puji ituhan gue menang gitu Pengurus Indonesia masih kacau Bikin pertandingannya seperti itu Dan itu salah satu motivasi gue Untuk bikin event yang keren-keren gitu Baku hantam dulu Underground fight Iya Gue gak pengen jadi pengurus yang Asal bikin event Gak bikin atlet Nah itu salah satu motivasi gue sih Iya Sebelum lari ke situ nih Lu kan gue pernah denger cerita lu Lu ikut yang ke si Games itu Katanya lu sampai Akomodasi penginapan Itu gak dikasih Lu tinggal tidurnya di bedeng Yes Sampai makanan pun katanya Ini dari pengakuan lu ya Iya Lu dikasih sop Tapi sopnya pun gak ada isinya Tapi cuman tulang ayam Bener Iya Cuman labu Wortel Tulang ayam Buat perasaan Terus tanding gimana bro Itu Gak ada gisinya kan Gak ada gisinya Hah? Ya begitu Wangsaku juga gak ada Wangsaku juga gak ada Jadi kalo ditanya Atit-atit yang waktu itu ikut Wah itu bener-bener pengalaman pahit banget Pahit banget bro Sebulan Begitu bro Ya kan biasanya si Games sebulanan ya Kurang lebih ya Itu lagi training abis kejuaraan dunia Jadi Abis itu kita langsung latihan Si Gamesnya masih beberapa bulan lagi Kita lagi nyari Camp yang bagus gitu kan Iya Campnya bilang Ini kita gak ada kirimin duit sama sekali Dari Indonesia Kita mau ngasih makan apa Sebenernya ini juga duit mereka Karena gak tegang Lihat kita kan Ya udah Dikasih soap tulang ayam Tiap hari begitu Bahkan hati-hati Ya gue masih ada tabungan lah ya Hati-hati sampai minjem ke gue Buat beli makan Beli minum Parah Nah terus standing disana akhirnya Gimana? Akhirnya abis dari sana pulang Langsung ke Jurnas Jadi rencananya adalah Abis latihan di Thailand Ke Jurnas Seharusnya lebih bagus dong Iya Enggak Yang lain banyak yang kalah Ya karena apa Tidur kita gak bisa Kenapa? Serangga banyak banget Di malem-malem Di pinggir kali itu bedeng ya bro Bener-bener pinggir kali Bedeng yang kayak misalnya Apa Kayak kuli bangunan Kayak kuli bangunan gitu Atlet nasional Gila gak lo Terus cuman pake kipas angin Terusnya ya kasur tipis banget Jadi bener-bener gak nyaman Gerah Semua sakit-sakitan atlet yang disana Gue juga sakit Lemes Kita juga mikirin Kita dibayar apa gak sih Itu kan mempengaruhi atlet Iya Kalau lu tenang nih Gaji jalan terus Normal Gak dipotong Latihan gak maksimal Gue udah berapa kali Ngerasain kayak gini Ini gue dibayar gak ya? Iya kan? Waduh dipotong gak nih? Bener gak sih dibayar? Itu jadi ngaruh Jadi gak pasti ya? Jadi gak pasti Dan sampai sekarang begitu terus Sampai sekarang bro Tapi kan waktu itu sempet rame kan Ini for you information aja Ini juga sempet diangkat media juga Yang tentang Apa sih namanya ini? Orangnya masih berkeliaran ya sekarang Iya Waktu itu sempet rame juga kan Yang kasus yang PON ya waktu itu ya Oh yang dia Anaknya Anaknya tuh Udah kalah Udah kalah tapi tiba-tiba Dimenangin Udah kalah udah TKO Terusnya ada orang datang kering Ngebisikin Ditungguin dulu sampai sehat lagi Dimulai lagi Kan gila itu Intinya supaya dia bisa menang kan? Supaya dia bisa menang Akhirnya dimenangin Diprotes Jadi kalah Ya tapi itu udah ngaco Terus kenapa orangnya masih ada bro Sampai sekarang? Gue juga bingung sama Indonesia Itulah Perlu dan pentingnya integritas kan Nah lalu akhirnya Lu udah tau kondisi kayak gitu Kenapa lu masih terusin juga Di ini Di Untuk bela timbas itu Ya inilah Hebatnya hati-hati di Indonesia ya Passion Mereka kadang gak dibayar pun Mereka masih mau gitu Karena mereka seneng Cuman sayangnya kesenangan ini Dimanfaatkan oleh oknum-oknum gitu Ya lu Lu udah bagus ikut gue gitu kan Tapi gue ngebayar gaji lu Gue potong Bahkan mereka Bikin ini bro Bikin rekening Tanpa sepengetahuan atlet Bikin rekening buat? Atas nama atletnya Jadi Ya Duit masuk Ya kan misalkan kita ke Connie nih Eh Connie kan ngirim ke nama atlet Sesuai atlet dong Iya Mereka Bikin sendiri Atletnya gak tau Misalnya atas nama lu nih Rudy Agustian Tapi lu gak tau Kalau ada di bikin rekening kayak gitu Di bank apa gitu Gue gak tau Itu duitnya kesana Dan diambil mereka Separa itu Dan aman-aman aja Mampil sekarang Enak ya hukum di Indonesia Asik ya Dan itu kan lu sering keluar-keluar kan? Iya Lu sering keluar-keluar kan? Ya susah Tapi kayaknya Belum ada ini ya Perubahan yang gimana-gimana ya? Gak ada Nah terus kalau misalnya ada atlet Yang masih baru Pengen Gimana bakal ngalamin Hal yang lu alamin juga dong Pasti akan ngalamin Dan pasti kualitasnya juga Stuck Gitu-gitu aja Prestasinya Kan gak ada prestasi Karena apa? Pelatih aja gak ada yang bener kok Mereka milinya Fasilitasnya gak ada Sampai sekarang Sampai sekarang ya Sampai sekarang Kan murid gue juga ikutin nih Platnas Oh ada murid-murid yang ikut juga? Sama juga? Sama Kemarin ada kejuaraan dunia tuh Gak ada training camp Gak ada training camp Jadi ya lu juga suruh tanding nih kejuaraan dunia Ya lu tanding aja gak usah latihan Bisa menang gak? Kayak main bola tarkam aja Eh ya main-main aja udah Ya udah Maksudnya udah sekelas Sangat disayangkan Sangat disayangkan Dan apakah ini juga salah satu Keputusan lu juga akhirnya mulai terjun ke MMA? Itu bener Tadinya gue udah pensiun tuh Udah pensiun Muay Thai Akhirnya gue disuruh nguasitin di MMA kan? Ini di One Pride? Di One Pride Oke Akhirnya gue ngerasain gue Kayaknya seru juga Kayaknya gue masih bisa lah ini Ya kan? Masih bisa lah fighter-fighter begini Ah bisa lah Yaudah gue belajar Belajar MMA tuh Sebulan Dua bulan lah Belajar dua bulan Gue langsung ikut lagi Emang bedanya apa sih MMA sama lu Muay Thai? Jauh lah MMA kan ada ground Ada bantingan Iya Dan itu mesti latihan lama Untuk bisa menguasain Dan untungnya gue cepat belajar Tapi gini MMA itu kan biasanya banyak dari Ini kan prinsip Prinsip bela diri yang macam-macam kan Namanya aja mix martial arts Segala macam Iya segala macam Ada yang dinju Ada yang wrestling Semua bisa Semua bisa kan Tapi ada Berarti ada prinsip yang harus lu belajarin tadi Itu grounding Ground Ground dan bantingan Ya untungnya dari Muay Thai kan ada clinch Jadi kita udah tau lah Kalau bantingan atas Ya kan Cara clinch Cara pegang orang Itu lumayan membantu juga sih Yang cepat Kebetulan menggaya main gue Ya clinch knee Low kick Jadi pas banget sih Cuman yang perlu belajar banyak tuh di groundnya Berarti lu belajar apa tuh? Berhasilkan jujutsu? Berhasilkan jujutsu pasti Pasti tuh Oke oke Terus lu cobain tuh? Cobain ya Ada kalah juga Akhir itu gue bangkit lagi Dan gue sempat megang sabuk juga Ya udah abis itu gue berangkat ke One Championship Terima Dan salah satu match lu yang terkenal kan ini ya Dua kali ya bareng sama Wardi ya Wardi ya seru emang Dua kali tuh Sekali menang Sekali menang Emang kalau gue laun dia rame tuh Seru sih Itu tahun berapa ya waktu itu ya? 2016 ya? Iya udah gue denunin lama ya? Iya 2023 ya Tujuh tahun yang lalu cuy Ditambah covid aja dua tahun ya Aduh Nggak anggur gue Iya Iya Gokil Tapi lu lebih menikmati MMA berarti sekarang? Atau gimana? Sekarang sih ya Misalkan gue disuruh fight nih Kayaknya gue akan lebih milih MMA sih Lebih milih MMA? Gue demen juga ground handphone gue ketagihan sih Ketagihan? Ground handphone tuh ya mukulin orang di bawah Waduh Seru Sambil kita kontrol kita gopukin Seru sih Seru Mungkin kuncian gue gak terlalu bagus Cuman gue Kontrol gue lumayan Ya kan Kontrol, escape Lumayan Ground handphone Seru banget Kayak kabib lah Iya Kayak kabib Seru Seru Lalu lu ngeliat sekarang kan MMA itu kan Namanya naik juga salah satunya ya Karena ada One Pride Ada One Championship Ada juga UFC Kalau yang di luar kan Tapi kalau liat di Indonesia Gimana bro? Prospeknya nih Untuk bisa gak lebih gede lagi nih Karena kan lu yang terjun langsung nih Contoh paling gampang gini deh Atlet-atlet barunya deh Itu seberapa banyak sih yang emang ini banget excited buat ikut nih Sebenernya kalau kita ngomongin Indonesia dan atlet ya Indonesia punya SDM tuh banyak Yang pengen berantem gitu banyak Karena emang Indonesia demen rusuh Demen tawuran Itu fakta yang gak bisa dihindari sih Cuman mereka emang gak tersalurkan Dan kitanya juga gak punya fasilitas yang bagus Gak punya pelatih yang kompeten juga Iya Jadi masih agak stuck menurut gue Masih agak stuck Agak stuck Kemarin juga kan kita ngirim road to UFC Gagal semua kan Oh iya Si siapa tuh kemarin tuh yang sempet itu JK Eh JK Saragi ya Iya Masih banyak yang mesti kita benahi gitu Karena emang basic Indonesia kan striking Benar-benar untuk bawahnya ini Mesti banyak sekali dipajari Banyak sekali waktu yang harus dipajari Yang dibutuhkan Dan juga tergantung dari promotornya bro Promotornya? Promotor eventnya Kalau kita Ya kita kalau jadi promotor event Mesti profesional Jangan urusan pribadi Kita bawa ke kerjaan Fighter-fighter yang bagus jadi hilang Omong ada kayak gitu juga? Ada dong Kita mesti kayak Dana White Mau fighter-fighter ngomong apa kayak kita Yang penting kita butuh dia loh Dia juga butuh kita Iya Iya kan Saling membutuhkan Gak bisa kita mentang-mentang promotor Ya mereka harus tunduk kembang kita Ya akhirnya kan banyak yang keluar Iya Iya Gitu Yang berkualitas Yang udah punya pasar Akhirnya udah keluar Terus yang rugi siapa? Ya promotor Iya sih Benar-benar Iya kan Nah berarti kayak misalnya Let's say gini deh Kalau di UFC itu kan sebenarnya Selain memang ada pertandingan bela dirinya Itu juga ada entertainmentnya ya kan Benar Gue gak tau itu Yang kemarin Connor sama Khabib itu Ribut beneran Emang ribut beneran Atau memang itu sebenarnya Ada settingan Setup Cuma dibiarin aja seperti itu Tapi maksudnya itu kan Part dari Menjual Menjual itunya ya kan Matchnya ya kan Yes Di Indonesia Udah sampai ke titik itu belum? Belum Fighter Indonesia mesti dilatih juga tuh Untuk masalah menjual diri mereka Kita gak bisa ngge-ngge Ditanya Kamu siap menang? Siap saya menang Saya siap menang Aduh siapa yang mau nonton? Ya kan Mesti Tengil Gak ada karakternya ya? Kalaupun dia mau Kalem ya kalem Tapi percaya diri Yang full gitu Pinter ngomong lah Ya gak bisa Kamu siap lah Strategi kamu apa? Atas bawah saya siap Udah Strategi saya Mau saya hancurin mukanya Sampai bininya gak bisa ngeliat Muka dia gak kenal Iya kan orang ngeliat Nyolot banget ya orang Penonton pengen ngeliat dia Kalah dong Harusnya begitu Jangan mikirin apa kata orang Tonjolin aja Dan itu yang mesti dipelajarin Sama Fighter Indonesia Tapi kan itu juga Penyakit di cabang olahraga lain kan bro Apa ya? Ya itu Lagi interview nih Lagi press conference Pertanyaannya Misalnya gimana nih match nanti Nanti begini-begini Jawabannya gitu Jawaban-jabannya standart Yang normatif banget Jadinya tuh Atlet itu mungkin secara Prestasi oke Tapi ya secara Kurang menjual Nilai jualnya itu Yang gak ada Karena karakternya gak ada bro Tau kan kenapa Influencer fight Lebih rame dibanding atlet Ya itu dia Karena mereka menjual Bacot aja dulu Iya kan? Atlet yang bener Lebih bagus fightnya Lebih keren Iya Tapi orang pengen nonton Yang lebih tanggal Lebih bacot Ya karena keseruannya itu kan Wah seru Panas nih dramanya Drama perlu juga sih Drama seperlumat Itu kalau kayak gitu Conor McGregor Lebih bagus tuh Gila Dia salah satu contoh Atlet yang bisa menjual dirinya Mungkin dia gak yang paling hebat Tapi yang paling Kita ngeliat dia di ring Karena kalah terus Tapi tiap dia tanding Menonton gak? Ya itu dia Waktu dia tanding lawan Siapa Floyd Mayweather aja Kita nonton kan Kalau itu kan Sementara lucu-lucuan aja Sebenernya itu dunianya Mayweather Kita udah tau Kalau kita atlet Lu gak bakal menang Ini tinju pak Beda dunia Tapi kalau si Mayweather Tanding di MMA Satu ronde Menang Connor Tapi lu menonton Iya karena keseruannya Dua-duanya Menjualnya gila kan Iya Ya udah Kita butuh itu sebenarnya Dan itu tugas promotor juga sih Tugas promotor ya Gue juga kalau misalkan Ada orang yang tanding di acara gue nih Di Bakuantam Gue selalu ajarin mereka Gue ngarahin Cara ngomongnya gimana Ntar lu tanya ini Lu jawab ini Jangan diem aja lu Terus si JK lawan si Reza waktu itu Ntar lu berantem ya JK waktu itu kan tengil juga tuh Harus tengil Dan menjual Sempat rame juga Bagus Harus begitu Jadi gak bisa ngandelin Cuman skill doang sih Sekarang Gak bisa iya Gak bisa Lu butuh drama Lu butuh sensasi Butuh drama butuh sensasi Dan di Bakuantam Gue juga gak ngerima fighter yang cuman Bagus tapi Ngge-ngge doang Gue gak pake itu Gue pake fighter yang Bisa menjual Ngebacot Di sosmed juga lumayan aktif Itu yang kita butuhin Karena Kayak misalnya Penyanyi lah ya Banyak yang penyanyi suaranya bagus Tapi Gak semua penyanyi itu bisa menghibur Iya Karena mungkin dia nyanyi diem aja Sore bagus tapi dia gak bisa entertain Gitu maksudnya Iya sih Ini kan showtainment Sportainment ya Sportainment Jadi mesti Menjual skill dan menjual entertainmentnya Gitu Ini ilmu buat para fighter Terus akhirnya Lu bikin ini kan Tadi Bakuantam championship Tadi sempet Ada apa tuh yang underground Underground fight Indonesia Ini awalnya jadi Karena lu pengen ini Pengen ada regenerasi Atau lu memang Pengen bikin kompetisi Atau apa sih Pengen bikin kompetisi Yang beda Yang unik Jadi gue bikin underground fight Indonesia Waktu itu ada yang nawarin Eh ada yang punya tempat nih Mau gak bikin Ayo Dan pas banget Tempatnya di club Di club Tadi dia cuman pake itu Catch buat Buat apa Buat pemusiknya aja Show show Gue sayang Kenapa gak dipake Pake aja fight Kita bikin fight Itu catchnya apa Octagon atau catch Octagon Tapi agak kecil emang Kita bikin disitu Bikin kayak di luar negeri lah Di night club Ada fight Fight club Fight club Itu Kan gak ada Di Indonesia belum ada Dan itu gue sebelum Holywing Iya Iya Gue sempet liat di story IG lu Soalnya itu Gue bilang ini orang ngapain malem-malem Ngajak Berantemin gini Ngaduin orang Dan rame banget Seru banget Seru banget Tapi itu waktu itu masih ini Udah covid belum sih Eh belum ya waktu itu ya Covid Udah covid ya Oh iya udah covid ya Jaman covid itu Was-was juga sih Was-was juga ya Rame Terus akhirnya lu liat ada peluang disini Berarti Jadi Itu berarti Nama baku hantam championship Belum ada dong waktu itu dong Waktu itu nama rulesnya aja Oh nama Underground fight Indonesia Tapi gue bikin rules yang udah gue modifikasi Ada tiga rules Apa tuh Jadi karena pengalaman gue dari fight Dan juga masukan dari para penonton Para entusias Kadang MMA di Indonesia ini Agak sedikit boring Baru sebentar udah dibawa ke bawah Baru sebentar pelok-pelokan Kena kunci Selesai Kita taunya orang berantem itu Tendang Pukul Tengkul Striking Iya Karena kan kalo di film-film Kan kayak gitu kan Yes Ini action bela diri Iya Dari MMA nya gue modifikasi tuh Gak ada kuncian Oh gak ada kuncian Gak ada kuncian Jadi bener-bener Pas lu udah banting dia ke bawah Lu kontrol Lu gebukin Berarti kayak rear choke gitu Gak ada Submission gitu Jadi gak ada tuh yang baru mulai Pelok-pelokan Kena ambar Atau kena R&C Selesai Jadi orang tanding Harus ada bekasnya Ponyok Kan kalo kena cekek Ngetap Ya udah 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 Gak ada masalah Kadang-kadang semenit juga udah kelar Semenit kelar Kan kita nontonnya Ya anjih baru pelok-pelokan Belum dipukul Gue juga pernah tuh Kan waktu itu pernah yang One Pratt di ini kan Di tenis indoor kan Iya Gue nonton Baru bentar Ih udah kelar Iya R&C udah kelar Atau kalo gak Saking mereka lamanya nih Ground Gak jelas Lepas Ground Tiga ronde Bosen kan Bosen gitu Makanya Striking gak bisa cepet Tapi kan kita ngeliatnya seneng Dipukul Pak Keo Kelenger Seru keren nih Beda kan Nah itu maksud gue Itu yang pertama Itu namanya baku tumbuk Baku tumbuk Pokoknya ini harus ada strike-nya Harus striking Gak boleh Gak boleh submission Tapi kalo kita ngomong efektif Ya grappling efektif Efektif Cuman kalo buat ditonton Dan jadinya cuman pelok-pelokan Selesai semenit Kita gak Gak terhibur Masih lebih seru Nonton Smackdown malah jadinya Makanya Nonton Smackdown Meskipun udah disetting Seru Terus yang pertama Setelah itu Baku pukul Baku pukul tuh Karena gue juga suka ikut tinju kan Tapi ada sesuatu yang pengen gue lakukan Tapi banyak larangan ya Ditinju Gue ilangin Jadilah baku pukul Yang lu ilangin dari rules tinju apa? Tinju itu gak boleh mukul Backhand begini Mukul begini Atau menumbuk begini Gak boleh Superman punch Mukul pun harus Dua-duanya kaki nancap Gak boleh lompat ya Gak boleh Dan kita gak boleh dirty boxing Karena kita pegangin Kita pukulin Atau kita bekek gini ya Kayak bulldog chok gitu Pukulin Itu bisa Dibangkuk pukul Jadi bener-bener Berantem versi profesional Kalau kita suka lihat orang berantem Pakai tangan nih Ini dia Tapi versi orang-orang yang udah jago Yang udah profesional Yang kedua itu adalah Gue lagi modifikasi lagi Karena gue juga dulu suka serabutan nih Tandingnya nih Ke karate Eh gak karate Belum nak kickboxing Ke sanda MMA Jadi kadang kalau kita kalah Ada alasan Apa tuh? Misalnya gue tanding sanda Gue emang gak belajar sanda sih Misalkan gue gak belajar bantingannya Aduh gue kalah Gue gak bisa nih Dan gue gak boleh nih Aturannya gak boleh L gue gak boleh nih Dan biasanya gue pake itu Jadi gue Gue kalah Gara-gara gue gak bisa pake ini Disitu gue bikin lah Ultimate striking Di namanya baku hajar nih Nah itu ultimate striking Semua striking Kombinasikan gue gabungin Dari silat lah Semua tangkepan boleh Bantingan atas boleh Segala jenis rules Yang di striking boleh Paham gak? Iya Jadi lo boleh banting Boleh elbow Boleh nih Jadi gak ada alasan Oh gue kalah Gara-gara gak boleh elbow Gak boleh nih Gitu Jadi gak ada alasan Lo bener-bener ngeluarin skill lo Disitu Tapi gak ada ground Jadi ada tingkatan-tingkatan ini bro Baku pukul Baku hajar Yang lebih ekstra lagi Lebih kejam lagi Baku tumbuk Brutal lagi Sampe bawah Yang baku pukul gak boleh banting Tapi boleh clinch Yang baku hajar Lo boleh banting Boleh clinch Tapi gak boleh mengground Yang ketiga ya Semuanya boleh Top Itu rame gak yang ada ikutan Rame bro Rame Rame Dan lebih banyak Dibanding orang yang mau MMI Karena apa? Karena kalau MMI Lo mesti belajar BJJ Lo kuncian Iya Kalau yang baku tumbuk Lo tinggal belajar bantingan Lo gebukin aja Di bawah Jadi dari mana-mana Lebih banyak Lebih dapet Ini udah berapa lama Yang baku hantam ini bro? Baku hantam ini setahun lebih ya Setahun lebih? Ini kita nanti next Baku hantam yang ketiga Bikinnya di mana? Rencaranya di Balai Sarbini nanti Tadi di bengkel Bengkel space Kita pindah ke yang lebih keren lagi lah Lebih proper lah ya Ini berarti secara setiap bulan sekali ada atau gimana ini frekuensi pertandingan ya? Ini rencana sih tadinya 3 bulan sekali Tapi kalau emang ada brand-brand besar mau sponsor ya bisa lah sebulan sekali Mohonnya sih bulan sekali bro Tapi karena kita keterbatasan SDM Keterbatasan dana juga Jadi kita tunggu dulu sabar Terus syaratnya kalau misalnya mau ikut tani apa nih? Syaratnya ya? Syaratnya ya tanding aja terus Kalau gue liat dia bagus gue akan kontak Oh lu yang kontak nih? Kalau misalnya ada siapa gitu Misalnya yang nonton podcast ini Eh gue pengen dong main Tanding gak bisa tuh? Kirim aja fight-fightnya dia Nanti gue cek juga fisiknya dia seperti apa Sosmetnya seperti apa Bisa ngejual apa enggak Tandingnya bagus apa enggak Kontak gue bisa DM Tapi nanti gue pasti akan liat ininya dia Tandingnya dia juga Berarti memang harus ada basic bilaya diri juga dong? Yang gak bisa yang orang yang awal BHC ini udah gede banget Apalagi dengan bergabung yang top celebrity ini ya Ini bener-bener harus The top of the top lah di Indonesia Paling tingginya Kita mau bikin seperti itu Gak main-main Gak main-main ya? Gak main-main Gak bisa orang yang baru belajar Tanding disitu Gak bisa Gak bisa ya? Banyak yang bilang Ayo aku mau dong main di Bakuantem Portfolio lu apa? Lah Begitu skillnya Gak bisa Gue bener-bener Bener-bener Selective banget Milih fighter Ya karena kan lu menjual pertandingan ya kan Kalau lu liat fight-fight di Bakuantem Seru-seru banget semua Ya karena gue juga ngalamin kan Jadi fighter, jadi atit Gue tau mana atit yang bagus Mana yang enggak Di situ Makanya kalau orang liat gila nih Matchmaking-nya keren banget Abis ini bisa ketemu ini Berantem seru banget Ya karena gue tau Gue paham Dan itu yang mau gue inginkan di Bakuantem Gak mau Ya tukang cimol Tukang berantem jalanan gitu kan Main di Bakuantem Gak bisa Sorry to say Gak bisa Gak bisa Nanti kalau mau Kita bikin nanti ada road To Bakuantem Itu gimana tuh? Jadi rencana gue lagi bikin sanction nih Tayung hukum Organisasi di Yang ini menjamin Event-event lah Gue akan ajak Teman-teman semua yang punya event Kita bisa adain tuh Road ke Bakuantem Seleksi di event mereka Gue pengen Pengen kita itu kolaborasi Buat teman-teman semua nih Yang punya event Punya Ya mungkin Event amatir lah Event pro Nanti kita bahas aja Contact gue Gue lagi bikin sanctionnya Jadi itu bisa buat seleksi Ke Bakuantem Oh gitu ya Iya 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 Jadi ya Saling menguntungkan Buat kita semua Itu kalau kita bikin aja bro Misalnya Karyawan yang kena layoff Versus Bossnya yang layoff Seru ya? Bisa Dulu di underground gitu kan Ada netizen songong Narasinya jadi keren tuh Bisa Bisa diatur Mantan boss lawan mantan karyawan Karena Karyawan ini di layoff Tidak adil Iya Dipecat tidak adil Bisa Ditemuin di ring bro Kan dulu gue sering nganduin bro Orang bro Gue panas-panasin aja Semoga nih gue si Danny Ada kan netizen Akhirnya berantem lawan fighter Digebukin Akhirnya dia ngerasain Jadi fighter tuh gak gampang Iya Iya Yang punya masalah Kayak Hendrik Sinigami dulu Lawan Dailon Ribut kan Akhirnya berantem di Bakuantem Iya tapi Abis itu berantem Kelar yaudahlah ya Udah sih Udah dong Jadi damai Pernyak-lelekan Oh iya gue mau rematch Tapi mereka jadi Sportive Gentle Gue udah lampiasin Kalau gue kalah yaudah Kalau gue menang yaudah Iya kan Harusnya seperti itu Harusnya seperti itu kan Boleh tuh Lucu kali Kalau dibikin kayak gitu Boleh Jadi buat nanti teman-teman yang mau nanya Mau masukin fighter ke Bakuantem Nanti join sanction gue Kita atur road ke Bakuantem Bayar gak kalau misalnya mau daftar Untuk saat ini kayaknya gue masih belum lah Belum 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 ya Belum lah Yang penting kita ngebantu industri ini untuk maju kan Industri fight ini harus maju Caranya ya kita bisa bikin sanction bisa men-support mereka Jadi selama ini banyak orang bikin event Gak punya sanction Artinya apa Artinya tuh ilegal Ilegal bro Izin dari mana Standarnya udah bener belum Masih jurinya Siapa Udah ter Ini belum Udah ter Apa namanya Apa namanya Apa namanya Apa namanya Apa namanya Apa namanya Gue jadi lupa sih Sertifikat Oh tersertifikasi Udah tersertifikasi belum Masih jurinya Tersertifikasi belum Masih jurinya Terusnya medisnya Ada apa enggak Gitu Rulesnya apa Itu bener bro Duit Bayarannya berapa Kontrak Artinya berapa Kita mesti tahu Jadi kita tuh kayak agent Buat Artinya dan promotor Gitu Jadi orang ngadain event juga Jadi bagus Dan itu Perjuangannya Capek juga sih bro Ya karena gak Bukan olahraga yang common Di Indonesia bro Sports dan entertainment itu Gak common Yes Mesti begitu sih Jadi gue mesti bikin Sanktion yang Men-support semuanya Biar sesuai standar yang bagus ya Dan gak ada yang dirugikan Kemarin ada bro Event Gak pake sanktion Tiketnya akhirnya Udah hari H Belum dibeliin Gak jelas Bayaran juga Gak jelas berapa Akhirnya Beberapa fighternya Gak tanding Kita menghindari hal seperti ini Gitu Jadi pentingnya sanktion Disitu Iya sih Karena akhirnya bakal ada yang Manfaatin Oh bisa dapet duit Dari sini nih Bikin aja eventnya Tapi gak tau rules-rulesnya gimana Janjinya ngasih berapa Bayar berapa Eh pasti dapet berapa Nah kita menghindari itu juga Buat atlet Asuransinya ada gak Ya kan Semua harus bagus nih Sudah benar ngejaga event Dan ngejaga Atletnya Karena kalau di luar negeri Lu kalah atau menang Tetap dapet bayaran kan Kalau di luar kan Dapet Nah kalau ini udah bonyok Kagak dapet duit Itu pentingnya sanktion Makanya Gue lagi bikin Biar temen-temen semua Yang atlet Yang promotor Semua happy Kemarin banyak nih bro Sejak gue bikin Underground fight Atau baku antam Itu banyak event-event yang niru juga Kalau gue sih Sebenarnya jujur aja Visi-misi gue Emang pengen bikin Banyak event Cuman Mereka kadang niru rules-nya Ada 3 on 3 juga Ada baku pukul Jadi freestyle boxing Ya gue harus akuin Acara gue udah jadi translator Bagus juga Buat Indonesia Bagus Gue seneng Tapi minimal mereka Mesti punya sanction Dan mereka mesti Naruh kredit Contohnya gimana Ya contoh Kita pake nama Rules-nya baku antam Ada namanya lah Minimal ya kan Ya dong Jangan udah ngikutin Ya kan Gak pake sama sekali Kreditnya gitu Bisa didaftarin gak sih Rules-nya jadi Kayak hak cipta gitu Buat lu kan Ini lagi gue daftarin Jadi gak bisa sembarang pake nanti Minimal ya Dia harus terdaftar di Sanktion gue gitu Jadi banyak yang asal bikin aja Safety-nya gak tau fighter-nya Makanya tujuan gue bikin Sanktion adalah Men-support mereka Dari rules dan dari Safety Dari kontraknya Gitu Biar industri olahraga tuh Makin enak bro Jadi jangan sampe ada kecelakaan Atau bahkan mati Kan sering dulu ya Pas tinju tuh boxing Meninggal 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 di ring tuh kan Menes banget kan Itu pentingnya Sanktion Dan dengan banyak lagi marak nih Event-event Ya gue rasa Ini saatnya lah Kita punya sanktion yang bagus Betul Yang gak salah-salah Ya gue sih gak pernah ikut begitu Tapi kalo yang gue sering nonton Kadang-kadang kan Kalo lu lagi suwe ya Iya Misalnya nih Kadang-kadang apa istilah Lucky blow ya Lucky blow Lu ditonjok gitu sama orang Tapi kenanya yang fatal Terus lu nya Belakang pala Geger otak Udah Udah gitu gak asuransi lagi Wah Lewat aja Begitu dong Begitulah makanya Menghindari hal-hal seperti itu Gue harus berpikir Dua-tiga langkah Dibanding orang lain Eh karena ini Nasibnya nyawa manusia bro Biar gimana pun Atlet beladiri itu kan manusia juga Iya Harus dipikirin juga Bener Oke gak menurut lo Harus bro Bikin gitu Keren banget ya Keren bro Harus Biar kita emang punya kompetisi Yang memang Satu menghibur Tapi juga safety nya jelas bro Dan nasib atlet nya juga Harus ini Sejahtera Bener Itu tujuannya Jangan dia habis tanding Besokannya dia mesti ngojek lagi Bener itu dia Males banget kan bro Gue sih ya tujuan bikin sanktion ini Kan gue disupport temen-temen juga nih Di bidang yang ahli masing-masing Udah punya nama juga Tujuan kita sebenarnya ya Satu Menciptakan banyak event di Indonesia ini Duit mah Gue gak minta bayaran sih Kalau misalnya orang bikin event nih Gue pake sanktion lu Gue untuk saat ini sih Belum kepikiran kesitu sih Tapi gue yakin Kalau kita berintegritas Kita kompeten Duit mah lama-lama pasti ngikut Cuman visi-misi utama gue adalah Menciptakan banyak event Dengan standar yang bagus Gitu sih Biar bela dirinya juga Naik industri nya naik Atit juga prestasi nya naik Karena banyak panggung Bayangin Thailand Thailand pasar malam aja ada fight kok Di sini mana ada Thailand sih gokil sih itu Gila Muay teh dimana-mana cuy Semalam udah berapa ratus fight Iya Udah kayak Jadi kayak tontonan sehari-hari kan Iya Gila Pengen Indonesia bisa seperti itu Itu dia Kalau Indonesia ada pencaksilat Lu juga pencaksilat kan Ada pencaksilat juga Iya Tapi itu Dijualnya itu yang keteteran Soalnya Tunggu aja Rudy ya Raja event Eh gapapa bro We need Mungkin The Indonesian Dana White kan Atau mungkin Kalau yang konsepnya Lebih entertainment Maybe Indonesia Need The Indonesian Vince McMahon kan Tapi maksudnya Mereka kan Create itu Menghasilkan duit Jadi industri yang gede bro Iya Bener Jangan Pengennya begitu lah bro Kita majukan lah Industri olahraga Indonesia nih Harus Iya Harus Mantap 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 Jadi ini ya Siapa tau yang mau ikutan tuh Bisa daftar ke Inilah Koko Rudy Read out saya ke IG-nya Biasa sih dibalas sama dia Biasanya balas Dia gak pelit Ripley-replay DM orang soalnya Iya Siapa tau gitu kan Nasib anda tuh bukan jadi karyawan Di Ini di kantor Atlet profesional Atlet profesional Iya kan Who knows Benar Banyak atlet Atlet profesional dulu juga Ini Cupu-cupu dulu Banyak kok yang dari guru Akhirnya jadi atlet pro Ada Iya Banyak Iya kan Who knows gitu kan Nasib lu memang ini Buat hajar-hajarin orang Tapi Dapet duit ya Gak cuman monyoknya doang Dan profesional ya Oke bro thank you bro ya Buat sharing ya bro Keren 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 Maju terus ya Buat bela diri Indonesia bro ya Jangan kalah lah sama yang Itu tuh yang Kemarin Yang lu samperin di Lampung gitu Yang bela dirinya bisa mukul tembok Eh mukul apa? Tabung gas Iya tabung gas Sekarang jadi tabung gas Sejak gue samperin Oh gitu Dulu om beton Oh iya dulu Batu kali ya pecah Habis disamperin udah ilang Beton pilar gedung cuy Dipukul bar Orang peledak bilang Gila nih orang nih Gokil Bener Nanti inilah ya follow Ini ya Instagramnya Rudy Goldenboy Iya Ini lah Banyak juga Sharing-sharing tentang Ini kan lu sering juga Ini ya Tentang Misalnya kalau lagi di jalanan Self defense gitu Iya self defense Iya kan lu Misalnya ditodong Gimsi gimana gitu Itu juga berguna sih Iya Kalau misalnya Ditodongnya pake pestol Caranya gimana Kalau dia bilang sih kabur aja Udah lari Jangan dilawan Karena gue ya rasional aja bro Jangan sampai gue ngajarin orang Lawan Ini mati Iya kalau udah bawa senjata Ya kabur lah ya bro Lari udah Lari udah paling bener lah ya Lari udah paling bener Lu bukan Jack Kitchen Soalnya di film Mantap bro Mantap bro Oke lah Gue close lah ya Untuk Merse Room episode kali ini Thank you banget bro Siap bro Kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye Bye